Intro Konsep angkringan ini Kita buat yang beda Dari yang Angkringan yang kebiasaan Intro Konsep angkringan yang kebiasaan Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel TH Daily TH Daily kali ini Ada di angkringan kawan lama Yang tepatnya ada di daerah Lumpang Dan angkringan ini masih baru banget buka Yuk teman-teman kita review Menunya Dan kita lihat tempatnya Oh iya Angkringan ini lagi viral-viralnya Teman-teman Yuk sini ikutin saya kita lihat Menunya Yuk let's go Ya mbak mau pesen ini apa mbak ini Dim sam Dim sam segini berapa Oke kita coba Dua Iya Terus yang ini Sosis 5000 pertusun 5000 pertusun Coba lagi dua Terus ini Iya Oke boleh Jadi menunya disini teman-teman ya Menunya itu banyak banget Tinggal kita mau milih Ini ati ampelah ya Iya berapa ini Oke terus ini sate Ceker Seri Eh berapa ya Eh 2000 kok Seribu Sekarang jam Sekarang gak ada seribu Terus yang ini Apa ini Itu cacet Oh cacet Oh cacet Boleh cacetnya 3000 Jadi disini teman-teman ya Itu murah banget Di bawah 5000 semua Ini bacem ya kayaknya Tahu sama tempe seribuan Oh tahu sama tempe seribuan Ambil dua-dua deh Terus ini usus juga Usus berapa ini Boleh ambil dua Jadi ini semua Diratain ya teman-teman Apa ini Kepala ayam Gini Berapa ini 3000 3000 Ini ambil sama ya Ini sama ini Sama aja Sama ya Disini gak buat Oh begitu Ini udah sama Terus ini Untuk nasinya Nasi bakarnya apa aja Ini ayam Ini tongkol Ini ayam Ayamnya berapa ayamnya Tongkol Oke deh Kita coba dua Kalau ini Apa Bisa ayam kepre Tapi tinggal nanti Sambalnya Dikasih sambal Iya Sambal kepre Oh gitu Yaudah yang ini aja Yang apa Yang apa Sati-sati ini Nanti dibakar juga gitu ya Nanti semua serba bakaran Iya Oke siap Nanti kita tunggu mbak ya Oke Teman-teman Sekarang kita mau nunggu Dibakar dulu Aku orang bakal mundur Aku orang bakal melayu Yang turunnya Yang turunnya Yang seliramu Tukuran yang pesna Tutupan yang nangin Lungi ting Kasimara Yang turunnya Sepretenggon ku ngantami janji Iki prasetyanin api Ya ini permainan zaman dahulu Atau jadul teman-teman ya Ini namanya game board zaman dahulu itu Jadi gini gak tau ini saya lupa Gimana ini caranya mainin Jadi ya saya mainin Ini masih nyala banget ada baterainya Ini apa ya kanan kiri atas bawah Ini kayak ular-ularan gitu deh Ada keluarannya Oke teman-teman kita mau ngobrol Sama ownernya angkringan kawan lama Namanya Mas Bagus Bakhtiar Oke Mas Bagus langsung aja ya Ini konsepnya gimana tentang angkringan Konsep angkringan ini Kita buat yang beda Dari yang angkringan yang kebiasaan Karena kalau kita melihat angkringan Yang biasa-biasa kan dengan gerobak Kemudian di pinggir jalan Terus kita membuat konsep yang lebih modern juga Tapi dengan sentuhan yang konsep jadul Jadi nanti kita menghadirkan kayak ada mainan-mainan Nah disini kita menyediakan banyak mainan-mainan zaman dahulu Yang sekarang mungkin sudah sangat jarang kita jumpaian Anak-anak kecil bermain Nah pengennya saya itu ketika orang-orang yang datang kesini Itu bisa memainkan permainan itu Dan dia itu lepas dari gadget Kepengennya saya jadi bisa Kualitanya itu lebih baik Oke setuju Dengan konsep background-background yang zaman dahulu Ada kayak itu kita lihat ada jendera-jendera dahulu Konsep jadul seperti itu Terus ada apa kayak dakon ya Iya dakon Kalau dakon kan memang itu permainan zaman dahulu banget Ya sering kita mainkan Yang sekarang memang kayaknya sudah nggak ada juga Iya jarang banget soalnya Ada game-game zaman 90an juga ada Jadi emang-emang konsep ini flashback kebakang gitu ya Terus untuk menunya sendiri gimana ini? Menunya kita ada menu khas angkringannya Yaitu ada nasi bakar, ayam Kemudian nasi bakar, tongkol dan berbagai macam sate-satean Banyak nanti menunya sate-sateannya itu ada 12 macam Banyak banget Untuk harga gimana? Harganya kisaran dari Rp2.000 sampai Rp5.000 Murah banget Iya Nah di samping itu kita juga menyediakan menu yang familiar Di zaman sekarang kayak ada nasi goreng, kemudian geprek Mungkin nanti kedepannya pengen saya tambah kayak ada bakso Itu kan makanan-makanan yang sering kita jumpai setiap hari Iya Yang familiar lah Biar nanti ada pilihan selain menu dari angkringannya Orang-orang juga bisa memilih menu yang biasa mereka makan setiap hari kayak gitu Oke, nah terus untuk jam operasional atau jam bukanya jam berapa aja? Jam operasionalnya kita buka itu dari jam 4 sore sampai jam 12 malam Berarti setiap hari? Setiap hari kita buka Kecuali kalau kita pas tidak buka itu berarti kita buka Oke 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 Terus untuk alamatnya yang jelas gimana? Untuk alamat yang jelas di Jalan Masjid, Lingkungan 3, Dusun Tanggungan, Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang Ancar-ancarnya itu di sebelah barat makam, eh sebelah timur makam tanggungan Terus untuk di Google Mapnya udah ada? Google Map sudah ada nanti bisa dicari itu angkringan kawan lama Saat ini kalau mau bokeh ada nomernya apa gimana? Iya nanti di Google Map itu juga sudah ada nomer dari admin kita juga ada Di media sosial kita juga bisa Lalu Instagram, DM Instagram atau di fanpage Facebook juga bisa Tadi lebih gampang untuk menghubungi angkringan lama ini ya Iya betul sekali Angkringan kawan lama ya saya rata Angkringan kawan lama Iya iya Makasih Mas Bagus ya Oke teman-teman kita udah ngobrol sama Mas Bagus Yuk kita sekarang mereview menunya apa aja disini Yuk let's go Yuk let's go Yuk let's go Beri yang ku rasa keren Walau ku tahu Puran ikhesna Tutupan wang nangin Lungite kaswara Puran ikhesna 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 Oke teman-teman kita udah pesen Semua menunya Yuk kita mulai dari pesen nasi Disini ada nasi bakar Kita pesen dua nasi Ini sebenernya nasi bakar ada tiga Cuma yang satu udah habis Yang satu ini nasi bakar ayam Sama apa ya tadi pesen Sambel ayam sama Sambel ikan kongkol Jadi satu nasi itu harganya Rp5.000 Kita kalau mau pesen Baru dibakar ya Ini ada juga Ikan-ikan teri Bukan sambel teri Eh sambel teri Sambel terasi Dapet sambel terasi Dengan tempatnya lucu ya Terus kita dapet juga Ini ada tempe Kita dapet tempe dua Terus untuk sate-satenya Itu macam-macam banyak satenya Sampai saya nggak bisa nyebutin Saya bawa ini daftar menu nya Harga satenya semua itu di bawah Rp5.000 Jadi disini saya sudah pesen Banyak banget sate Semua saya pesen satenya Dari ini sate kepala Kepala ayam Sate apa ini ya Sate usut Sate sosis Sate ati ampela Bacem tahu tempe Ceker Dan ini apa Telur puyuh Banyak banget Terus dikasih sambel kecap Iya sambel kecap Sambel kecap Dapet sambel kecap Dan Untuk minumannya Saya pesen minuman Ini ada wedang Waduh masih panas Wedang Uwoh itu Wedang Uwoh yang Apa ya Bentar ya Ada tulisannya disini Saya lihat dulu ya Jadi campurannya Wedang Uwoh Wedang Uwoh Itu banyak banget Sebentar Ada secang Cengkeh Sayu manis Pala Kapulaga Ferit Cari Dan segelah batu Isinya Wedang Uwoh Banyak banget ya usinya Terus ini ada juga milkshake Kita pesen milkshake Stroberi Sama milkshake Mangga Terus juga disini temen-temen ya Di sini istimewanya juga Kita dikasih free minum air putih Tapi tempatnya lucu loh Nih Tempatnya gini Apa Blirik-blirik kayak gini Ini kan Kesannya ke jadul banget Dan ada gelasnya Gelasnya Terus Satu lagi Kita juga dikasih free snack Ini ada free snack Ini apa ya Seneknya Selih Kayak selih pisang gitu Jadi Sebenernya banyak Seneknya yang di free Cuma Hari ini udah Keburu habis Free nya Yuk Sekarang kita Mulai mereview Nasi bakarnya Saya mulai dari mana ya Ini nanti bakarnya ada dua Eh iya Ada sendoknya juga Sendoknya lucu Dari apa Dari kayu Oke deh Saya mau buka satu dulu ini ya Saya geser dulu Saya makan di bawah ya Soalnya lebih enak makan di bawah Saya buka Masih panas Jadi kalau kita pesen Langsung dibakarkan Jadi baru dibakar Setelah kita pesen Sebentar Saya buka Wow Wow Nasinya Nasinya Wow Kayaknya enak disini deh Bentar Wow Nasinya Kita buka ya Dalemnya Wow Dalem nasinya itu Ini kayaknya Nasi ayam deh Jadi Dalemnya nasi ayam Apa Nasi Sama bumbu-bumbu ayam gitu Langsung ya Kita itu Kita review Nasi Bakar Ayam Hmm Pakai sendok lucu deh Terus pakai tangan deh Lebih enak pakai tangan Tadi udah cuci tangan ya Kita cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Nasinya masih panas Hmm 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 Nasinya enak banget Jadi Ini Ada bumbu Yang jeruk Itu Jauh jeruknya Jauh jeruknya Terasa banget Jadi enak banget Kalau kita mau Sama itu Sambal terasinya bisa Sambal terasinya Sambal terasinya Saya cobain dulu ya Sambal terasinya Bentar Sambal terasinya Sambal terasinya Sambal terasinya Sambal terasinya Sambal terasinya Sambal terasinya Tempe goreng Di bawah deh Jadi berantakan deh Ini nasi ikan congkol ya Jadi yang masih ada itu Tinggal dua nasi Sebenarnya ada tiga nasi Cuma tinggal dua inim Wow Kita buka Dalemnya Isinya apa Wow Ikan Congkol Ikan congkol yang inim yang gak ada itu ikan teri yang habis ini udah udah baunya itu bau daun kemangi seger banget cobain langsung deh gue gak sabar nih kayaknya tadi waktu kita buka aja udah baunya udah kesini bismillahirrahmanirrahim enak enak langsung kita cobain ya sate-sate nya ini ada sate telur pujuk terus ini bentar saya mau minum dulu mau minum es wow hancur esnya pecah bismillahirrahmanirrahim bentar bentar esnya pecah harus ini aja bismillahirrahmanirrahim jadi berantakan kayak gini maaf ya ini gelasnya pecah terlalu kenceng terus apa ini terus satenya saya cobain tadi saya cobain ini ya sekarang kita cobain sate ceker cekernya imut-imut cekernya bumbunya gimana sate bumbu aku terus hmm 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 tadi bau-bau bakar bakarnya itu ada enak-enak hmm enak lanjut ini apa ini ya oh ini yang pelah hmm tadi sate nya itu kebanyakan pedes semua pedes semua sate nya tadi sate nya cocok untuk digaduh sih sebenernya ini apa ini tahu bacem langsung cobain tahu bacem sama nasi enak banget enak banget ini tahu bacem tahu bacem langsung cobain jadi disini itu kebanyakan pedes banget ya teman-teman terus disini ada juga sosis sosisnya gede banget ya langsung kita potek aja begini hmm hmm enak 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 terus ini ada dimsum dimsum bakar langsung kita potek jadi disini serba pedes semua ya teman-teman jadi untuk pecinta pedes cocok gitu kesini sampai keringetan sayang cobain sama nasi ya hmm enak banget enak banget terus untuk minumannya tadi saya sudah nyobain ini apalagi milkshake mangga saya mau nyobain milkshake itu strawberry langsung saya itu ya tangan saya kotornya bentar ini diaduk-aduk dulu ini gulanya masih ada gulanya di bawah diaduk-aduk hmm segar segar-segar tadi gulanya masih ada di bawah ini juga pesan wedang ugu wedang ugu itu macem-macem banget ya dalamnya wow gimana ya minumnya ini apa langsung dilepek gini ya ya minumnya dilepek gini ya saya cobain bismillahirrahmanirrahim masih panas segar-segar 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 oh iya teman-teman disini juga di apa dikasih free ini apa ini saleh ini adalah jajanan jadul jadi konsepnya tadi kan konsep jadul jadi semua ini serba jadul oke teman-teman sekarang saya mau melanjutkan makan dulu karena udah gak sabar nih udah pengen banget habisin segini banyaknya yuk mari mari kita maam dan kita lanjutkan makan yuk 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 yes teman-teman ini udah habis semua menunya dan menunya tau gak teman-teman menunya enak banget recommended banget untuk teman-teman yang suka pedas oke langsung merapat aja kesini jadi ini terakhir tinggal terakhir tinggal saya habisin jadi bumbunya itu kaya banget bumbunya terasa banget jadi dia gak pelit akan bumbu ya hmm aduh enak banget sate-satennya itu juga enak banget kalau disini untuk minumnya juga ada minuman gratis saya minum dulu ya ini free ya teman-teman yes dan menunya sekali lagi menu disini recommended banget yuk mari kita kesini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua menunya yang ada di angkringan kawan lama dan menunya sangat recommended banget dan harganya tau gak teman-teman harganya itu murce alias murah sekali oke teman-teman sampai disini video ini jangan lupa subscribe like share dan komen teman-teman tunggu video berikutnya di channel TH Deli sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you selamat menikmati